Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Ratakan. Di video kali ini kita akan membongkar studi kasus bagaimana mendapatkan omset ratusan juta rupiah dari jualan tools WA Marketing. Nah, apa toolsnya? Kita cek ya, silahkan teman-teman buka website ratakan.com, kemudian silahkan cari dengan kata kunci WA Sender Pro. WA Sender Pro digabung ya tulisannya, seperti ini, kemudian enter, nanti akan tampil produknya seperti ini. Langsung saja kita buka, seperti apa sih? Tools WA Sender Pro versi Ninja. Oke, kita scroll ke bawah teman-teman, kita akan mengecek tools ini, tools apa, kemudian fitur-fiturnya apa saja. Tools WA Sender Pro ini merupakan tools WA Marketing yang menggunakan versi Chrome Extension teman-teman. Jadi bukan berbasis desktop, bukan berbasis website ya, tapi menggunakan Chrome Extension. Oke, kemudian kita cek seperti apa sih fitur-fitur dari tools WA Sender Pro ini. Yang pertama, tools ini bisa mengirimkan pesan secara otomatis, jadi bisa blast WA ya, kemudian bisa memvalidasi nomor WA, kemudian bisa ekstrak nomor, bisa ekstrak nomor anggota grup, kemudian bisa jadwal pesan secara otomatis, dan bisa mengaktifkan fitur auto responder. Nah, inilah beberapa fitur dari tools WA Sender Pro versi Ninja. Oke, kita akan coba cek seberapa besar sih penghasilan ataupun omset dari penjualan tools WA Sender Pro ini. Oke, ini harganya adalah Rp 597.000, kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat seberapa banyak penjualan dari tools ini. Oke, bisa teman-teman melihat sendiri, disini sudah terjual sejumlah Rp 299.000, sudah lumayan banyak ya penjualan dari tools ini. Oke, langsung saja kita hitung seberapa besar omset dari penjualan tools ini. Harganya adalah Rp 597.000, kemudian kita kalikan dengan jumlah penjualannya, yaitu Rp 299.000. Oke, kita hitung, dan hasilnya adalah lebih dari Rp 178.000.000, jumlah yang sangat besar ya teman-teman. Dengan jualan tools saja, seller dari WA Sender Pro ini bisa mendapatkan omset lebih dari Rp 178.000.000, jumlah yang begitu besar ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan omset ratusan juta rupiah dari bisnis digital, teman-teman bisa mencoba untuk jualan tools diratakan. Entah itu tools WA Marketing, Instagram Marketing, kemudian tools untuk membantu optimasi di TikTok, dan lain sebagainya. Intinya adalah teman-teman bisa jualan tools apapun yang membantu orang-orang untuk mengotomatisasi bisnisnya. Dan dengan jualan tools, insya Allah teman-teman bisa mendapatkan omset puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana sih caranya untuk jualan tools? Caranya ada tiga teman-teman. Yang pertama adalah kalau teman-teman misalkan seorang programmer, bisa coding atau pinter programming, nah teman-teman bisa membuat toolsnya sendiri. Jadi bisa bikin tools sendiri, kemudian bisa teman-teman jual diratakan. Itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kalau misalkan teman-teman bukan seorang programmer dan tidak tahu tentang dunia programming, nah teman-teman bisa bekerjasama dengan orang lain atau dengan siapapun yang punya skill di bidang programming. Nah, teman-teman bisa mengajak mereka untuk membuat tools, misalkan tools WA Marketing. Nah, dari situ kemudian bisa dijual dan nanti bisa dengan sistem bagi hasil. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, teman-teman bisa membeli tools atau membeli software yang memiliki sistem agensi. Nah, dengan sistem agensi tersebut, teman-teman bisa menjual kembali toolsnya dan kemudian profitnya itu 100% buat teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi ada tiga cara untuk memulai jualan software atau tools. Cara yang pertama, teman-teman bisa membuat sendiri kalau misalkan teman-teman seorang programmer. Cara yang kedua, teman-teman bisa bekerjasama dengan programmer, kemudian nanti bisa menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian cara yang ketiga, teman-teman bisa menjadi agensi dari software yang menyediakan penjualan dengan sistem agensi. Baik teman-teman, seperti itu ide bisnis ataupun ide jualan yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan uang dari bisnis online. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!